What's up guys school fans, welcome back to Time Out Dan ini dia sempat menonton beberapa game PBA Dan katanya sempat ngobrol dengan Denzel Bowles disitu Dan menawarkan apakah dia tertarik atau tidak Untuk dinaklisasi untuk Tinaso Basket Indonesia Dan ternyata Denzelnya sendiri ini sangat tertarik Dan gue kasih background sedikit tentang Denzel Bowles Denzel Bowles ini sekarang umurnya sudah 30 tahun Tingginya 208 cm Dan dia ini sudah bermain di PBA dari tahun 2012 Dulu nama timnya adalah B-Max Sekarang ini namanya Magnolia Dan memang Denzel Bowles ini terkenalnya saat tahun 2012 itu Karena dia melakukan 2 free throw yang cukup clutch Dan dia membawa B-Max untuk menjadi juara di PBA saat itu Dan dia juga menjadi best import di tahun 2012 di PBA Jadi memang resume-nya cukup bagus Cuma reaksi pertama gue sih yang gue kakit adalah Denzel Bowles ini sudah lumayan tua ya Boleh dibilang umurnya 30 tahun Kalau memang ini program untuk jangka panjang Dan kan kita ngomongin tentang PBA World Cup 2023 ya Itu 5 tahun lagi Itu boleh dibilang Denzel Bowles nanti sudah umur 35 Apakah ini hanya plan untuk sementara Atau memang untuk jangka panjang Gue masih belum tahu Kita tunggu ya nanti dari perbasi sendiri Tapi yang pasti saat ini belum resmi ya guys Jadi masih baru kandidat kuat aja untuk dinaklisasi Yaitu Denzel Bowles Karena kita tahu Awalnya tim nasional Indonesia Tertarik untuk menaturisasi pemain BPN Chelsea Indonesia Yaitu Maxi Esho Tapi sedangkan sampai saat ini Gue belum tahu banyak maneranya Kak ini progresnya untuk menaturisasi Maxi Esho gimana Gue jujur gak tahu sampai dimana Tapi yang pastikan tadinya jadwalnya Maxi Esho Itu bulan September atau Oktober itu Sudah bergabung dengan tim nasional Indonesia Tapi yang pasti kayaknya sih Gue boleh dari sekarang ini Dari mata gue sih Kayaknya tim nasional Indonesia lebih tertarik Untuk menaturisasi Denzel Bowles saat ini Jadi kayaknya karena mereka lagi ngurus surat-suratnya Dan juga pasport untuk Denzel Bowles Tapi gue belum tahu kapan dia bisa datang ke Indonesia Tapi yang pasti Kalau memang Denzel Bowles akan main nanti Untuk tim nasional Indonesia Apalagi main di SEA Games Ini menurut gue dampaknya akan besar banget Dan memberikan chance Untuk Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games nantinya Karena menurut gue Denzel Bowles ini pemainnya berkelas banget Kalau kita lihat juga kemarin Dia kan terakhir pemain di BPA Dia bersama Rain or Shine Average points-nya aja hampir 29 poin per game Dan itu menurut gue ada sangat tinggi sekali Dan ribonnya sekitar 12 poin per game 12 ribon per game Dan banyak yang nanyain gue Kak, kalau lu disuruh pilih Mendingan pilih Denzel Bowles atau Maxey Asho Ini pertanyaannya yang cukup sulit menurut gue Karena jelas dua pemainnya ada plus minusnya Untuk scoring menurut gue mungkin Maxey Asho lebih eksplosif ya Tapi dan juga Maxey Asho punya keunggulan Dimana umurnya dia lebih muda Dan kalau lebih muda itu biasanya kan lebih rentan cedera juga Dan sedangkan Denzel Bowles sendiri Kemarin setau gue dia akhirnya di cut dari Rain or Shine Karena cedera, dia mengalami cedera Sehingga dia tidak bisa melanjutkan season-nya lagi di PBA But kalau dari jelas, kalau dari segi pengalaman Dan segi mungkin leadership Gue sih lebih suka dengan Denzel Bowles ya Karena menurut gue dia orangnya kayak rahma sekali Dan ingin membantu pemain-pemain yang lainnya Untuk menjadi lebih baik lagi Dan dia ini kalau gue sih Orangnya team player banget sih Si Denzel Bowles ini Jadi bisa memberikan dampak yang bagus banget Untuk tim nasional Indonesia Dan bila Coach Raiko Otoroma Sudah bisa percaya kepada seorang pemain Berarti memang pemainnya itu punya karakter yang sangat bagus banget Menurut gue sih Jadi sangat menarik sih Dan kalau kita lihat juga sekarang Tim nasional Indonesia sudah mulai latihan Walaupun pemainnya masih sangat limited Menurut gue mungkin baru 12 atau 13 pemain Campuran antara William Jones Pemain yang bermain di William Jones William Jones ke-pemain Dan juga ada beberapa pemain baru Seperti Rivaldo Pemain kalau gue lihat ada foto dari Rivaldo lagi Latihan dengan tim nasional Indonesia Tapi sekarang latihannya sudah dipimpin langsung Oleh Coach Raiko Otoroma Baik banget nanya Kak kok gak meliput latihan dari tim nasional Indonesia Nah ini agak tricky ya Untuk meliput latihan dari tim nasional Indonesia Karena kadang-kadang mereka tertutup juga kepada media Jadi kita gak bisa sembarangan dateng aja Gue harapkan sih untuk yang nanti Katanya tanggal 30 ya Di Jakarta itu akan ada yang rame-rame Itu yang kita showcase itu Tim nasional showcase Semoga aja itu terbuka untuk media Agar kita semua bisa meliput Karena gue juga penasaran sih Gue pengen juga interview dengan Coach Raiko Otoroma Pengen tau aja Kira-kira visinya dia Dan juga plannya dia untuk tim nasional Indonesia Kedepannya bagaimana Tapi yang pasti Untuk sekarang ini sih Kalau dibilang lebih prefer Denzel Bowles Atau Max Asho Walaupun memang umurnya Denzel Bowles lebih tua Gue sih lebih milih Denzel Bowles Karena kita tau juga Denzel Bowles udah Apa ya Udah pernah main di NBA Di G League juga Bersama Iowa Energy Kalau gak salah Dan juga udah pernah Di Eropa, di Israel Pernah main di CBA Juga di China Bersama tim yang lumayan bagus Jadi ini pengalamannya udah bagus banget Dan terakhir dia sempat main di Jepang juga Jadi Udah siap banget lah Kalau menurut gue nih Pemain veteran Dan kalau veteran itu kan Biasanya lebih sikapnya Dan juga attitude-nya tuh Lebih bagus sih Dan dia yang main defense juga Menurut gue defensenya mengalah Bloknya mengalah Average-nya mengalah Di BB itu sekitar 1,5 blok per game Jadi Gue dengan sangat setuju sih Kalau memang Indonesia Ingin menaturisasi Denzel Bowles Walaupun memang gue sih Tadi expect Mungkin pemain yang masih umurnya 27 atau 26 Karena kalau 27-27 itu Biasanya kan mereka baru Masuk ke prime Jadi taro tahun 2021-2022 Dimana kita Sangat perlu sekali Kontribusi pemain Naturisasi Karena kita tau Grupnya VBA Asia Cup itu Cukup berat Untuk lolos nanti Agar Indonesia bisa bermain Di VBA World Cup 2023 Perjalanannya masih jauh Tapi Gue tetap happy sih Kalau memang Indonesia Bisa menaturisasi Denzel Bowles Karena ini salah satu Staff besar yang akan Diambil oleh Tim Asal Basket Indonesia Dan juga kedepannya sih So Gue selalu mendukung Apapun yang dilakukan oleh Tim Asal kan itu Memang benar-benar Untuk memajukan Basket Indonesia So guys Itu aja sih Video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Menurut kalian Bagaimana nih Naturisasinya Denzel Bowles Apakah kalian Setuju juga Dengan hadirnya Denzel Bowles Datang ke Indonesia Sebagai komentar tulisasi Kalian bisa langsung tulisasi Di komentar yang di bawah Dan yang pasti Jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching Asi guys next video Peace Peace